Intro Bertekad pegang janji, Milan siap naikkan gaji Tonali. Tutospot menyorot bagaimana musim panas lalu Tonali bersedia dipotong gajinya. Hingga menjadi 1,2 juta euro atau 19,2 miliar net per musim demi bisa bertahan di club. Rosneri kala itu mengalami kesulitan dalam negosiasi dengan Brescia untuk mengurangi biaya transaksi secara keseluruhan setelah musim perdananya di San Siro yang mengecewakan. Kena tidak mikir, sebagai bagian dari hal tersebut, ada janji yang dibuat Milan bahwa ke depan akan ada dialog untuk kembali menaikkan gajinya. Kelan yang 21 tahun tersebut tampil begitu luar biasa musim ini dan raksasa serai tersebut pada akhirnya musim nanti akan mengevaluasi kesepakatan yang mereka katakan dengan memberinya hadiah kerjasama baru yang lebih besar nilainya. Pemain internasional Italia tersebut telah menjadi sosok yang tak tergantikan di squad Stefano Pioli dan juga berhasil mendapatkan tempatnya di tim nasional yang menunjukkan bahwa ia telah benar-benar menyesuaikan diri dengan level Serie A yang lingkungan di klub besar seperti Rosneri. Dengan Frank Keci yang akan meninggalkan klub pada penghujung musim ini, peran tonali di squad Milan diperkirakan akan semakin besar dan fans tentu berharap ia bisa... Komentan agen Giorgino bikin Milan siaga satu Seperti yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, agen Giorgino tampaknya telah membuka peluang bagi klub-klub besar Serie A untuk memboyong kliennya dari The Blues melalui komentarnya beberapa waktu lalu. Baginya bermain di Serie A adalah mimpi. Hatinya ada di sini, sekarang ini ia bisa bermain di 4 atau 5 tim Milan, Inter Juve Roma, atau Napoli, ujar sang agen. Rosneri memang akan merekrut keladang besar pada bursa transfer musim panas nanti. Tapi strategi mereka akan bergantung pada apakah Renato Sanchez akan didatangkan dari Lille atau tidak dan ada optimisme dari kedua peluang pihak untuk merampungkan kesepakatan tersebut. Bintang Chelsea saat ini mengantongi 6 juta atau 96 miliar net per musim di London dan terikat kontrak dengan klub hingga 2023 mendatang. Dan dengan situasi yang dialami raksasa Liga Inggris tersebut saat ini, tidak masuk akal untuk memirgikan ia akan hengkang pada bursa transfer musim panas nanti. Kecuali jika kontraknya diperpanjang yang saat ini tidak mungkin lantaran hukuman yang dijatuhkan kepada The Blues. Mereka bakal bisa menjual pemain internasional Italia tersebut. Ada banyak klub yang tertarik padanya. Di masa lalu saya telah berbicara dengan PSG, Barcelona, dan juga dengan Masara dari Milan. Saya tidak tahu apakah mereka menginginkannya sekarang tambah agenya. Sementara itu Rosneri tampaknya tidak terburu-buru untuk membuka negosiasi dengan gelandang 30 tahun tersebut. Milan ingin permanenkan Florenzi bukan hanya karena performanya. Florenzi bergabung dengan Rosneri dari Gialosori pada bursa transfer musim panas tahun lalu dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian. Setelah pada mulanya, sempat mengalami kesulitan memulai karirnya di San Siro dan kemudian mengalami cedera lutut yang membutuhkan operasi ringan, ia kini menunjukkan kekuatannya sebagai pemain berpengalaman dan multifungsi di sekuat yang pernah bantuan dalam upaya perburuan skudeto musim ini. Menurut pemberitaan dari Laga Zeta dello Sport, peluang pemain internasional Italia tersebut dipermanenkan statusnya oleh Milan semakin meningkat. Ia sangat membantu tak hanya dari sudut pandang taktik, tapi juga berkaitan dengan komposisi sekuat jelang bergurinya musim baru nanti. Dengan Alicia Romagnoli dan Frank Kessy bakal sama-sama meninggalkan klub pada penghujung musim ini, Rossoneri saat ini memerlukan pemain yang pernah menyelam pendidikan di Akademi Sepakula Tim Italia sesuai dengan daftar squad UEFA dan Serie A. Situasi tersebutlah yang turut mendorong manajemen untuk mempermanenkan back 31 tahun tersebut. Milan sendiri hanya perlu membayar sebesar 5 juta euro atau 80 miliar kepada Roma pada penghujung musim ini jika mempermanenkan forensi sebagai opsi yang mereka miliki saat meminjamkannya dari klub ibu kota pada awal bursa transfer musim panas lalu. 3. Klub Top Hubungi Mendes Milan bergegas perpanjang kontrak Leao Rossoneri diketahui berharap dapat mengamankan menuntaskan proses perpanjangan kontrak Leao sebelum Serie A kembali bergulir setelah jeda internasional Maret ini berakhir. Menurut Calcio Mercato, sebuah pertemuan dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan antara Mendes dan mantan klubnya Lille. Untuk membahas masalah hukum yang dialami pemain internasional Portugal tersebut selama ini dengan Sporting CB. Telah diputuskan bahwa kompensasi sebesar 20 juta euro atau 320 miliar harus dibayarkan kepada klub Portugal setelah memutuskan kontrak secara sepihak pada musim panas 2018 lalu. Tapi sang agen dan Les De Gua sekarang harus menyelesaikan beberapa yang dibayarkan masing-masing pihak. Setelah pertemuan tersebut dilangsungkan dan kesepakatan berhasil dicapai, Mendes akan berbicara dengan Milan tentang masa depan kelaingga. Winger 22 tahun tersebut telah memberikan prioritasnya pada Paulo Maldini dan klub pelantaran ia bahagia dan ingin memperbarui kontraknya. Tawaran yang disodorkan Rossoneri adalah berupa perpanjangan masa tinggal selama 2 tahun dari 2024 menjadi 2026 dengan gaji 5 juta euro atau 80 miliar net per musim, plus dengan bonus. Akan tetapi, raksasa serai tersebut ingin segera mencapai kesepakatan dengan sang agen yang juga menerima panggilan dari Manchester City, Barcelona, Dortmund untuk menggali informasi mengenai kemungkinan transfer kliennya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!